Kekisruhan antar masa perguruan silat terjadi di wilayah Desa Buduran, Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun. Kejadian terjadi selasa dini hari, sekitar pukul 2, melibatkan ratusan masa dari kelompok perguruan pencak silat. Masa sali lempar batu dan mengeber-geber kendaraannya saat mendatangi salah satu padepokan perguruan silat di wilayah Desa Setempat. Mengetahui kejadian itu, pihak aparat kepolisian dan TNI langsung membubarkan masa. Dugaan sementara, Kekisruhan ini buntut perselisihan antar pesilat di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Akibat kejadian ini, sebuah kaca mobil patroli milik Polsek Wono Asri pecah terkena lemparan batu. Sebenarnya semalam ada kejadian yang mana di salah satu padepokan perguruan sedat, yang memang di saat itu ada sekelompok orang yang melewati padepokan sebut melakukan perang parah. Untuk korban tidak ada, karena saat kejadian anggota kami sudah ada di sana mengambangkan kegiatan di dalam padepokan sebut. Jadi langsung dihalau dan juga langsung selesai tidak ada korban juga, untuk korban lain payah, supaya mereka tidak melakukan karena kita pas posisinya di depan padepokan, saat terjadi kelemparan, kena mobil posis. Tapi apabila dengan kesinggapan anggota di lapangan karena sudah menamankan kegiatan tersebut, sehingga bisa dihalau dan mereka dibubat. Tidak ada korban dalam kejadian ini dan tidak ada masa yang diamankan. Polisi menghimbau masyarakat tertib selama berkegiatan, agar wilayahnya tetap kondusif selama momen tahun politik. Tova Pradana, CTV